Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Sofiullah Farhan Dengan NIM 211 FI 03031 Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Pada video kali ini, saya akan melakukan Tindakan asuhan keperawatan Yaitu skala nyeri pada pasien Pasca operasi Selamat menyaksikan Sebelum kita masuk ke video intinya Disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pengertian daripada Nyeri tersebut Baik, nyeri adalah Sensori subjektif dan emosional Yang tidak mengenakan Yang didapat terkait dengan kerusakan Jaringan aktual maupun potensial Atau menggambarkan kondisi Terjadinya kerusakan Dalam pengkajian skala nyeri Ada 6 macam Sub pengkajian Yang pertama ada onset atau kapan Ada provokasi atau yang menjawab nyeri Ada quality atau jenis nyeri Ada radiasi atau regio Ada skala dan treatment Keenam sub tersebut disatukan dalam OPQRST Baik, kita masuk ke video intinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bapak Perkenalkan nama saya Nomor sepuluh pahan Saya peralui disini Yang jaga dari jam 7 pagi Sampai jam 12 jam Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Untuk menyesuaikan data yang ada Saya Yaitan Pala Bersumah Angkatannya 23 bulan Juli Di Lampung Kalau iya untuk menyesuaikannya boleh saya lihat di pergantannya Pak Oh iya datanya sudah sesuai Pak dengan Bapak Yang Bapak sudah tadi sebutkan Baik Pak Pada catatan pagi kali ini Merupakan hari kedua setelah pasca operasi kemarin Terkait keadaan operasi yang kemarin Kedatangan saya bertujuan untuk mengkaji Yang pada luka operasi Bapak Apakah masih ada yang nyeri atau tidak Nanti mohon Bapak untuk menjawab Sesuai dengan kondisi Bapak saat ini Dan sesuai pertanyaan yang saya sampaikan ya Pak Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit Pak Untuk selanjutnya Bisa saya mulai ya Pak Baik Pak Nyeri yang Bapak rasakan itu Dari sejak halkan ya Pak? Dari sejak baris Sebelum barisan telah operasi Oh baik Pak Nyerinya itu seperti apa ya Pak? Apakah nyerinya secara terus menerus Atau nyerinya kadang muncul Atau kadang-kadang hilang? Nyerinya juga Secara kadang-kadang muncul di depan Oh nyerinya itu muncul saat Bapak sedang apa? Bapak saya sedang mundur Tapi pada posisi seperti ini Bagaimana yang Bapak rasakan? Biasa saja sih Pak Oh jadi nyerinya merendah ya Pak? Merendah Selanjutnya Nyeri yang Bapak rasakan itu Sensasinya seperti apa Pak? Apakah nyerinya seperti tertusuk? Apakah seperti tersayat? Apakah seperti tertindas? Atau bagaimana ya Pak? Seperti tertusuk Semoga belum tahu Dimana yang Bapak rasakan Skrinnya? Di bagian sini Pak Di bagian perut Berarti 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 operasi apa? Apakah nyerinya itu menjala Pak? Atau tidak? Tidak Pak Di bagian sini Sebelum lakukan tindakan operasi Apakah Bapak pernah merasakan nyeri Seperti sekarang Pak? Sebenarnya Belum pernah Oh iya Sebenarnya belum pernah ya Pak Kira-kira Bila saya beri Skala 0 sampai 10 Skala nyeri Bapak rasakan saat ini Skala keberapa ya Pak? Skala 6 Pak Oh skala 6 Iya Pak Pada nyeri ini Muncul Apakah Bapak memiliki tindakan Agar rasa nyerinya berkurang Pak? Biasanya saya sering melakukan ternapas Dan rasa nyeri itu Mengiliki Ketika seperti itu Nyerinya bisa merda Oh iya Baik Bapak Demikian pengajian pada pagi hari ini Terima kasih atas kerjasamanya Bila Bapak membutuhkan bantuan dari perawat Bisa Tekan Tombol bisa pipa Untuk memanggil perawat Baik Pak Saya kembali ke ruangan lagi Terima kasih Semoga luka sembuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh